Saya Hodijah Makarim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hodijah Makarim Topik kita kali ini adalah Pernah gak sih kamu ngalami dejavu? Teman-teman sekalian Apakah pernah mengalami misalnya Kok kayak pernah melihat gitu Kemudian ada situasi yang dilihat Ataupun mungkin kita seolah-olah Sudah mengalami situasi itu Nah jadi kalau ada yang pernah mengalami seperti itu Kita bahas ya pada hari ini Apakah dejavu itu termasuk Fenomena atau gejala yang normal atau tidak Teman-teman sekalian Dejavu itu adalah sesungguhnya perasaan Bahwa yang kita alami pada saat ini Seakan-akan kita pernah mengalaminya Persis seperti itu Nah kemudian misalnya nih Kita merasa bahwa kita pernah berada di tempat ini Padahal belum Padahal baru kali itu Atau mungkin kita ketemu seseorang Kayaknya saya pernah ketemu kamu udah sebelum ini Padahal belum pernah Orang itu baru pertama kali ketemu dengan kita Jadi seolah-olah situasi yang kita hadapi itu Sangat familiar gitu Nah jadi dejavu itu seperti itu Jadi seolah-olah kita pernah melihat Seolah-olah kita pernah mengalami Jadi pada saat itu seolah-olah kita mengalami Situasi itu yang kedua Padahal sesungguhnya Tidak ada yang kedua Pada saat itu saja baru kita ketemu Misalnya teman-teman Makan lah ya di satu resto Kok kayaknya pernah deh Saya kesini Padahal resto itu baru dibuka Jadi belum pernah Teman-teman tuh kesitu Tapi seolah-olah di dalam Pikiran kita Dan perasaan kita Itu adalah yang kedua gitu Nah jadi teman-teman sekalian Bagaimana info lengkapnya Tentang dejavu Yuk kita bahas ya Supaya kita bisa melihat Apa yang dimaksud dengan Dejavu yang sebenarnya Jadi kalau kita lihat Dejavu itu adalah dari Bahasa Perancis Yang pernah melihat Pernah dilihat oleh kita Ataupun pernah merasakannya Kalau menurut Kamus besar bahasa Indonesia Dejavu itu adalah Apa yang kita alami sekarang Pernah dialami masa lalu Masa lampau Jadi dalam hal ini Saya membahas Bukan dari sudut pandang Agama ataupun apapun Tapi kita berfokus pada Fenomena psikologis ya Karena sesungguhnya sekitar 60-80% Kita pernah mengalami Dejavu ini gitu Ada yang Ada yang ngerti itu bahwa itu Dejavu ada juga yang enggak gitu ya Nah jadi kalau kita lihat Dengan kejadian yang Masa lalu Seolah-olah kita sudah mengalaminya Misalnya Situasinya sama Tapi kalau misalnya kayak gini Kita dulu pernah loh Ke resto ini Kemudian duduknya disini Pesen makanannya juga kayak gini Kalau itu betul-betul terjadi Bukan Dejavu namanya Memang kita sudah Ke resto itu Sudah yang kedua kali Mungkin yang ketiga kali Tapi kalau Dejavu enggak Betul-betul yang Kita baru mengalaminya gitu ya Jadi kalau kita lihat nih Pada saat kita Mengalami dan merasakan Itu sebetulnya Seolah-olah saja Kita Sudah mengalaminya Di masa lampau Mengapa Dejavu Jadi ya Jadi kalau kita lihat Sebab-sebabnya nih ya Yang pertama Itu karena Otak kita itu Mengirim Apa namanya Mengirim pesan Secara sekilas Lalu disimpan di Memori jangka panjang Jadi sebetulnya Kalau ditelusuri Kita tuh seperti Pernah melihat Situasi yang kita alami Itu Sebetulnya Hanya sesaat Jadi terekam Tapi tidak terekam penuh Jadi hanya Sekilas Jadi Kalau kita lihat Yang pertama Otak kita Otak kita itu Mencerna Keadaan sekitar Kemudian Dikirim ke Otak Dengan Memori Jangka panjang Jadi kalau kita lihat Itulah Dejavu Jadi Kalau mungkin nanti Di dalam Bahasan Agama Lain lagi Pembahasannya Katanya Kalau orang Yang lagi Apa namanya Pada saat dilahirkan Itu sudah melihat Masa-masa lalunya Diperlihatkan Dalam kandungan Tapi saya tidak akan Membahas itu ya Baik teman-teman Sekalian Di dalam Masalah Dejavu itu Ada Teori Namanya Split Perception Jadi teori Persepsi terbelah Jadi pada saat Pertama kali Mungkin kita pernah Menyimpan Memori itu Suatu memori Apakah tempat Ataukah kejadian Ataupun Pertemuan dengan Seseorang Sekilas Sepintas Menurut teori ini ya Nah pada saat Kita ketemu lagi Yang kedua Barulah kita punya Perhatian lebih banyak Dibandingkan pertemuan yang pertama Jadi kita tidak tahu Itu pertemuan yang pertama Itu dimana Tapi kok Tiba-tiba Ketika ketemu lagi Seakan-akan kita Sudah bertemu Seakan-akan kita Pernah melihat Tempat itu Kita berada Di tempat itu Nah baik teman-teman Sekalian Selanjutnya Yang ingin saya Sampaikan juga Karakteristik orang Seperti apa Yang mengalami Dezapu Nah dezapu ini Bisa dialami Oleh siapa saja Ya Baik laki-laki Maupun perempuan Kalau dari segi umur Pada umumnya Adalah Orang-orang muda Jadi Remaja Atau dewasa muda Kalau dari tingkat Pendidikan Itu pada umumnya Yang mengalami Dezapu ini Adalah Pendidikannya Menengah Ke atas Jadi Mempunyai tingkat Pendidikan formal Yang tinggi Kemudian Kalau dilihat Dari segi ekonomi Ya ini adalah Menengah ke atas Kenapa? Kan nanti ada Hubungannya dengan Pertemuan Dengan banyak orang Mungkin karena Di aktivitasnya banyak Dia banyak ketemu orang Banyak menemukan Suatu lingkungan Kemudian Apakah tempat makan Apakah tempat rekreasi Dimanapun itu Kemudian Kalau dilihat Dari aktivitasnya Yang mengalami Dezapu itu Adalah orang-orang Yang sibuk Yang senang Berpergian Jadi Kalau disimpulkan Artinya bahwa Ya gak mungkin lah Kalau misalnya Orang itu Berada di situasi Yang lebih banyak Diam di rumah Misalnya Kemudian Tidak ada kontak Dengan lingkungan sekitar Agak-agak sulit Mengalami Dezapu Tapi kalau orang-orang Yang aktif Yang tadi saya jelaskan Itu 80% Itu pernah Mengalami Dezapu Tinggal Yang bersangkutannya Ngeh gak gitu Kalau dalam bahasa Sederhananya Sadar gak Kalau dia Mengalami Dezapu Nah baik teman-teman Sekalian Jadi kalau Singkatnya Dezapu itu adalah Kejadian itu Bukan di Ambang sadar Bukan di Kesadaran Tapi di bawah Alam sadar kita Jadi Itulah yang Sering kita alami Jadi Kalau Berapa lama Dezapu itu Kita alami Biasanya sangat singkat Karena pengalaman itu Terjadi sangat cepat Nah kemudian Barulah di kedua itu Kita Oh ini Aku ini Sedang mengalami Dezapu Seperti itu Nah baik Teman-teman sekalian Kenapa konten ini Saya bahas Buat remaja Dan orang-orang Dewasa muda Kadang-kadang Orang misalnya Ketika bertemu Dengan Temannya Kemudian Yang satu Maaf ya Kukuh itu Bahwa dia pernah Kesitu Padahal yang satu Bila gak pernah lah Kita baru pertama kali Gitu Nah jadi Kalau Seperti itu kan Oh iya Ini Dezapu Misalnya Seperti itu ya Jadi Sebagai Ini aja sih Wawasan Tambahan Pengalaman Dari segi Psikologis Tentu saja Disini adalah Ada juga mungkin Kalau bertemu dengan orang Berkaitan dengan Komunikasi Interpersonal Baik teman-teman sekalian Jadi singkatnya Dezapu itu Kejadiannya Pada saat Mengalami yang pertama Kita gak ngeh Karena Perhatiannya sekilas Pada saat Mengalami yang kedua Itu baru kita Mengalaminya Dengan Penuh perhatian Sayangnya Kita tidak Ngeh Kalau itu adalah Biasanya yang disebut Dezapu Baik teman-teman sekalian Ini mudah-mudahan Bermanfaat Untuk Menambah Wawasan Dalam Pergaulan kita Sehari-hari Jadi jangan Jangan salah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan